Seorang pengedar narkoba di Kabupaten Jumber, Jawa Timur disergap polisi saat akan menyerahkan sabu dan pil ekstasi ke pemesan. Pelaku yang sempat mengelak akhirnya tak berkutik setelah polisi menemukan barang haram yang disembunyikan di pintu mobil. Penyergapan ini dilakukan oleh tim Satreskoba Polres Jumber di Jalan Raya Kecamatan Bang Salsari, Kabupaten Jumber, Jawa Timur. Polisi langsung menggeledah mobil dan memeriksa pengemudinya. Arus lalu lintas sempat terganggu karena polisi harus menghentikan laju kendaraan yang melintas. Saat diperiksa pelaku Solehuddin warga Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasurwan, sempat mengelak dan tidak mengaku membawa ataupun menyimpan narkoba. Namun setelah digledah, polisi akhirnya menemukan narkoba jenis sabu seberat 15 gram dan 20 butir pil ekstasi yang dibungkus lakban hitam dan disimpan di balik pintu mobil. Tersangka akhirnya mengakui bahwa narkoba tersebut miliknya yang akan diberikan kepada seorang pemesan di Kota Jumber. Jumlah total 15 gram dan tentunya ekstasi ada 2 klip juga. Yang pertama adalah 8 biji dengan jenis granat berwarna ungu dan untuk gold yang berwarna putih berjumlah 12. Total seluruhnya 20 ekstasi. Dan saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan dan penyidikan. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pemesan yang sudah diketahui identitasnya.